Nah, untuk langkah awalnya kita coba pikir dulu yang bergetar ini ya teman-teman Kita coba analisa dulu nanti setelah itu kita senap juga Ini pada saat kita angkat untuk busi yang kabel busi yang nomor 1 itu kondisinya berpengaruh Nah, pada saat kita angkat yang nomor 3 Nah, kita dapat sedikit kan api ya teman-teman Nomor 3, terdapat petukan api tapi tidak berpengaruh pada saat kita angkat Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dharmon Motor Perhubungan Channel membahas tentang sebutan mobil dan otomotif Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Selalu dalam hidupan Allah SWT Amin ya Rabbah Alamin Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan Dan Suzuki Carry Putura ya teman-teman Ini pick up Untuk keluhannya Mesinnya berbuat Atau nyedat-nyedat ya pada saat dibuat jalan Dan pada saat idle atau langsam Itu mesinnya pincang Di channel port Terdengar suara Seperti itu Dan pada saat digas mesinnya Goyang seperti itu ya teman-teman Ini kita mau cek dulu Kita mau periksa Kita mau periksa untuk penyebabnya Kenapa Suzuki Carry Pada saat dibawa jalan Dan pada saat langsam Itu suaranya berbet Atau pincak Nah ini kita buka Kita coba hidupan dulu teman-teman Untuk keluhannya apa ya Kita coba Tes Kita coba hidupan Nah ini mesinnya sudah hidup ya Tapi mesinnya seperti ini kondisinya Bergetar Seperti itu ya Kita coba cek dulu di bagian mesinnya Ini mesinnya ginjal Seperti itu ya Dibetar Seperti ada satu pengapian yang tidak berfungsi Kita coba cek dulu Apakah foil atau busi Atau injektor yang bermasalah Atau bagian yang lain Suara kita kenal seperti ini ya Pada saatnya Betapa Sampai Một Serum Pada saat kita gas dia ketar ya teman-teman disitu terasa pada saat kita gas dia bergetar bergetar semua di bagian kabin mobil ya ini kalau dibawa jalan kita pilihnya ngempos tenaganya seperti tidak ada tenaganya ya teman-teman kita cek dulu kita lepas dulu untuk baku ini nah ini di bagian mesin sebelah kanan ini katanya kemarin sudah diperiksakan sudah diservis juga kita mau cek dulu apakah padahal sudah diservis dan begitu penyebabnya apa masih seperti ini kondisinya nah kita mau coba analisa dulu teman-teman ya kita mau coba piksain satu persatu nah langkah awalnya kita coba piksain dulu yang bergetar ini ya teman-teman kita coba analisa dulu nanti setelah itu kita celap juga ini kondisi seperti ini bocor-bocor roli ini katanya baru di servis ini kita coba angkat yang foil ini ya yang foil ini kita angkat ini sudah kita lepas buatnya kita coba seperti apa untuk perubahannya pada saat kita angkat perubahannya sangat besar ya nah kita angkat perubahannya besar berarti kondisinya ini bagus pokoknya saya tinggal piksain di belakang nah belakang pada saat kita cabut pengaruhnya sangat besar yaitu mesirnya sampai guyang seperti ini tapi kalau itu bagus sehingga kita cek yang nomor tiga ini teman-teman pada saat kita angkat sama sekali ini tidak ada berperangkat ini tinggal kita cari tahu masalahnya apa kalau untuk api businya ada tuh api businya ada bisa jadi kemungkinan bagian busi atau juga alep juga bisa seperti ini kalau ke lab bocor tapi kita periksa dari hal yang paling mudah dulu seperti dari busi dan juga nanti dari koil yang ini ini juga kita periksa juga karena ini dibagi dua ya dibagi dua setara pister nomor dua dan nomor tiga ini seperti itu kita coba nanti periksa juga tune up di bagian mesirnya kita lanjutnya nah teman-teman keringnya ini setelah kita tune up kita ganti di bagian busi karena businya sudah usia juga ya karena tadi pada saat kita cabut di bagian koilnya itu persikan bunga api yang dari koil ada tapi dari busi yang tidak ada perubahan pada saat kita cabut jadi bunga apinya ada tapi perubahan tidak ada berarti indikasinya ke busi ini businya seperti ini kondisinya kita ganti pakai yang baru di selain itu kita coba kita tes hidupkan ya teman-teman selesai kita tune up tuh busi yang baru sudah kita pasang kita pakai yang NGK ya teman-teman nah kita pakai busi NGK yang baru ini kita coba nanti kita hidupkan oke kita lanjut dulu nah ini teman-teman untuk Suzuki carry puturannya ya yang mengalami mesin pincang dan di gas berbet tidak bertenaga tadi sudah kita service kita bersihkan di bagian intake manifold dan juga total body dan juga kita cek di bagian busi jadi pada saat kita analisa awal kita angkat bagian selonsong koil itu nomor tiga tidak ada pergerakan sama sekali atau tidak ada perubahan seharusnya kalau misalnya posisi pengapian yang bagus begitu kita angkat salah satu atau kita matikan salah satu itu akan ada perubahan di bagian mesinnya jadi tadi nomor tiga kita angkat tidak ada perubahan tapi untuk bersihkan bunga apinya ada jadi kita ponis ke bagian busi jadi businya kita ganti dan untuk ruang mengganti kita bersihkan karena ada bocoroli dan cuci semua yang sudah selesai kita coba untuk hidupkan mesinnya ya oke kita coba starter ini mesinnya sudah hidup ya teman-teman ini sudah tidak pincang seperti tadi nah ini sudah tenang ya kalau tadi itu posisinya pada saat ideal seperti ini dia winjel goyang seperti itu ya ini sudah tidak seperti tadi kita cek dikenal pot tadi suaranya tapi pembakarannya sudah sempurna dan juga mesinnya sudah idealnya sudah bagus ya teman-teman kita coba gas jadi pada saat kita gas itu jadi berbumput jeda ya tiga seperti itu ini coba kita gas kita gas sudah langsung dapat ya teman-teman kita gas spontan juga sudah normal tidak seperti tadi kalau tadi kita gas seperti itu ya oke jadi seperti itu ya teman-teman untuk analisa mobil si juki keri putura ini untuk keluhannya tadi kalau pada saat langsam suaranya dudut dudut gincang dan juga digas dia berebet dulu baru burung dan tenaganya tidak ada dan dikenal pot juga ada suara jadi jangan sampai salah analisa kita harus mengerjakannya dengan sabar untuk mencari penyebab satu unit mobil yang mengalami problem seperti itu ya teman-teman jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe, like, comment, dan share jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati selamat menikmati